Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu Yang pertama Mbak Adelia Kusnadi dengan NIM 192141061 Dan saya sendiri Dika Arun Nuhiani dengan NIM 212141064 Ada beberapa konteks Yang pertama Biografi Joseph Smith Yang kedua Pandangan hukum Islam untuk Joseph Smith Yang ketiga Pengaruh pemikiran Joseph Smith Terhadap hukum Islam Yang terakhir adalah kesimpulan Pertama Biografi Joseph Smith Smith berlahir pada tanggal 15 Marus 1902 Di Rotibor, Selesia yang dulu berada di wilayah Jerman Dan sekarang masuk Polandia Di kota Polandia ia tumbuh dan berkembang Dan tinggal selama 18 tahun pertama dari kehidupannya Skeks lahir dari keluarga yang agamis dan kreditik Ayahnya Edward Speights adalah penganut satolik Dan guru-guru anak-anak isu dan kuri Ibunya bernama Maria Mar Berikut ini karir-karirnya Yang pertama sebagai orientalis Diawali dengan belajar filologi klasik semitik Dalagi dan bahasa-bahasa timur di Universitas Perselawu dan Universitas Perlisik Ia meraih gelar Dr. DPHIR Dengan peradikan sumakum lauda dari Universitas Perselawu pada tahun 1923 Yang ketiga pada tahun 1932 Skeks pindah ke Universitas Kingsburg Dan pada tahun 1943 Ia diundang untuk menghasil di Universitas Mesir atau Cairo Yang keempat Sebagai ilmuwan yang menyandang gelar Profesor Dr. di Inggris Ia justru belajar lagi di tingkat tasar general Universitas Oxford Sampai ia meraih gelar Magister tahun 1948 Dan dokter pada tahun 1932 Dari Universitas tersebut Yang kelima pada tahun 1994 Ia meninggalkan Inggris Dan mengajar di Universitas Leiden Negeri Belanda Sebagai guru besar sampai tahun 1999 Di sini ia ikut menjadi supervisor Atas jisakan kedua buku daerah Al-Ma'rifah Al-Islamiyah Berikut ini karya-karya ilmiah Yang paling bermonumental adalah The origins of Muhammad's jurisprudensi An introduction to Islamic law Selama kalau pada Islami background And early development of jurisprudensi Dan teceteologi and law in Islam Secara umum ada beberapa disiplin ilmu Yang ia tulis antara lain Gajian tentang manuskrip Arab Edith critical atas manuskrip Manuskrip Fikih Islam Gajian tentang ilmu kalam Gajian tentang Fikih Islam Gajian tentang sejarah sains dan filsafat Dan lain-lain Pandangan hukum Islam Menurut Joseph Schatz Pemikiran Joseph Schatz mempunyai Kepercayaan tradisional mengenai hukum Islam Yang diperlambatkan Sejak abad 19.5 Schatz Di hadapan berbagi Tentangan sirus Mulai dari kolonialisasi Dan imperialisasi Semua pengaruh barat Terhadap dunia Islam Yang sangat dominan Sehingga berakibat Beberapa aspek ajaran Islam Dipertanyakan Dan digugat Salah satunya ditunjukkan Terhadap doktrin-doktrin Sumber hukum Islam Dalam persepsi musim tradisional Hukum Islam Menyajikan sebuah sistem Yang ditadidikan Tuhan Yang tak ada Kaitannya Dengan berbagai perkembangan historis Dalam persepsi mereka Al-Quran dan Sunnah Nabi Sebagai penafsiran Tuhan Terhadap Al-Quran Yang telah memberikan Urean Rinci tentang segala sesuatu Dan setiabat ke-19 Memulakan periode Yang dilakukan Perjalanan kerjaan Dari sumber Yang berbeda Dari ini Di hadapan Pertanyaan Yang selalu Siket seperti pendapat Bahwa hukum Islam Berbeda Masa penguat Dan pengusutan Baru dilakukan Pada dinasti Bening-bening Dalam penguat Introduksi Tuhan Yang berhukum Islam Dan memulakan pendapat Bahwa Sunnah Dalam konteks Seseorang Ada awalnya Lebih Yang berkomunikasi Belikisi Yang berhukum Islam Dan alaman Tersebut Terima kasih 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 Sebagai orientalis Dalam mengkaji Indonesia Menggunakan penelitian Yang bersifat Histori sosial Mencoba mencakap Banyak Asli Dalam Kulis Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton